Udah disini udah ada tongseng, domba, dan kofte Iya, tapi... Makanan khas turki sobat Betul, tapi bahan-bahannya kan ada domba, kemudian ini daging Ini ngapa tuh, Chef? Saya takut kolesterolnya naik sama asam urat, gimana dong, Nyil? Kalau kita, Chef, tenang aja Kenapa? Abis ini, Nyil, abis itu buat Chef Tapi kita makan dulu Oke deh, kalau gitu Meski rasanya nikmat dan nagih Konsumsi daging merah memang harus dibatasi Karena mengandung kolesterol, lemak jenuh dan trans yang gak baik buat tubuh Tapi bukan berarti gak boleh makan sama sekali ya Daging merah masih menjadi sumber protein hewannya yang baik kok Asal dinikmati secara simbang Dan mengonsumsi penetralisir efek buruknya nih Unya pengen bikinin dessert simple, Chef Nah, dessert simple yang bisa menurunkan dan menentralisir kolesterol dari daging-daging yang tadi Wah benernya, virus aja gak keset-keset ya Iya loh, iya asik nih, bener banget nih Oke langsung, kita bakal lelehin drag coklat jodoh dan lelehin, gimana kamu tau gak? Oke Namanya, simple dessert Bahannya juga sederhana dong Ada drag coklat, kacang almon, dan apel Pertama, lelehin dulu nih drag coklatnya Drag coklat mengandung konsentrasi biji kakao yang lebih tinggi Sehingga lebih menyehatkan dan ampuh menurunkan kadar kolesterol jahat Lanjut, kita haluskan kacang almonnya nih Sama seperti biji kakao Kacang almon juga mengandung polifenol Yang bisa menetralisir kolesterol dalam tubuh Terakhir, kita potong-potong apelnya Gak pake dikepas dulu ya Karena pada kulit apel banyak terkandung zapektin Yang gak kalah ampuh dalam melawan kolesterol jahat Kompit kan? Setelah itu, apelnya kita tusuk Biar gampang mengolesi kecoklatnya Satu-satu ya, biarkan agak mengering Nah, baru deh kita plating Terakhir, tinggal kita taburi almonnya Lalu, siap disantap Hehehehe Eh?